Salam pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami 3 Desember diperingati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional atau HDI menjadi momen penting untuk menghormati serta mendukung hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di seluruh dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara training untuk pelatihan kalian semua Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan Diramati Allah SWT Alhamdulillah hari ini adalah hari kalian Hari Disabilitas Internasional Kalian harus berbangga Masih diperlakukan secara cinta Kalian bukan orang-orang yang terbingkirkan Kalian adalah orang hebat semua Kalian orang hebat Kalian harus pasti bisa menjadi Kalian bisa berhasil Kalian bisa diterima semua di PT SAI PT Mitra Antropineo Dinamiko atau Mitrako Menggelar acara peringatan Tasyakuran di Hotel Istana Nganju PT Mitrako sebagai perusahaan Dinganjuk yang aktif dalam Pemberdayaan penyandang disabilitas Menunjukkan komitmennya Melalui berbagai program Yang mendukung inklusivitas Peristi Devi Tania menyampaikan Bahwa dirinya berharap 15 anak binaannya Mendapatkan kesempatan bekerja di PT SAI Nganjuk Meskipun memiliki keterbatasan fisik dan mental Kegiatan hari ini tanggal 3 Desember Kami dari lembaga Mitrako Mengucapkan hari disabilitas internasional Buat anak-anak seluruh Indonesia Seluruh internasional Dimanapun berada Kalian jangan patah semangat Untuk mengejar karir terutama Jadi kami Sebagai lembaga yang memimpin mereka Akan berjuang untuk pekerjaan mereka Terutama Supaya dapat mempunyai penghasilannya Dan kami tidak hanya untuk tahun ini Tapi tahun-tahun berikutnya Soalnya kami menerima Cawang perserata didi Terutama untuk yang bekerja Jadi khusus anak disabilitas Umum Kami menerima Kami akan bergandingan Terus sama khususnya Disnager ya Untuk memimpin kami Sebagai lembaga swasta juga Kedepannya Pasti tetap maju ya Untuk anak-anak masa depan ini Terutama Ini kan kita Kebanyakan anak disabilitas Kurang pekerjaan juga Minder Karena kami Buka lolongan pekerjaan Perserata didik Di lembaga kami Untuk Ayo maju bareng Untuk anak-anak disabilitas Dan umum Kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Sosial Atau Kemensos Yang berkomitmen Mendorong peran aktif Penyandang disabilitas Dalam membangun masyarakat Yang inklusif Dan berkelanjutan Peringatan HDI 2024 Di Nganjuk Diharapkan mampu Meningkatkan kesadaran Masyarakat Akan pentingnya Partisipasi penyandang disabilitas Dalam berbagai sektor Momentum ini mencerminkan Berubahan positif Dalam cara pandang masyarakat Terhadap penyandang disabilitas Informasi tadi menutup Jumpa kita kali ini Saya Salsabila izin Ulur diri dan Sampai jumpa